Intro IOF Kassel menggelar pelantikan ketua baru periode 2018-2022 pada Minggu 3 Februari 2019 pagi. Pelantikan yang digelar di Desa Kiram, Kabupaten Banjar Kassel ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kassel Sabirin Nur. Ketua Umum Pengurus IOF Pusat Irjen Pol Dr. Andes Sambudi Gusdian MH, Kapolda Kassel Irjen Pol Dr. Andes Yajid Penani MSI, dan beberapa pejabat PJU, dan Rem 101 Antesari juga para undangan lainnya. Pada pidato sambutannya, Ketua Indonesia Offroad Federation atau IOF Kassel Bapak Haryadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dewan Pembina dan Pengawas IOF Kassel karena sudah turut serta dalam memajukan organisasi ini. Dan juga Haryadi meminta selalu diberikan bimbingan, arahan, serta masukan dari Dewan Pembina dan Pengawas kepada kepengurusan IOF Kassel yang baru dilantik. Kedepannya Haryadi menambahkan, beliau berjanji akan memajukan dunia offroad Kassel agar bisa ikut serta pada ajang lomba lokal maupun nasional bahkan internasional, dan juga akan merangkul para uproader Banua agar turut serta memeriahkan dunia offroad di Kassel. IOF Kassel juga akan turut serta dalam program-program pemerintah baik dalam memperkenalkan berbagai macam objek wisata, membantu penggalangan dana bencana seperti penyaluran bantuan ke lokasi bencana, efekuasi warga, bahkan pada jelang pilek dan peer press yang akan datang ini, IOF Kassel juga siap membantu penyaluran surat-surat dan kotak suara ke berbagai wilayah di Kassel nantinya. Pada akhir acara, sambutan Gubernur Kassel, Sabirinur memberikan tantangan kepada para offroader untuk bersama-sama mengepung asap hasil kebakaran yang sudah menjadi langganan wilayah Kassel setiap pada musim kemarau nantinya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ada tantangan yang disampaikan oleh Ketua IOF Kalimantan Selatan hari ini dengan segala armadanya yang luar biasa. Kalau bencana, siap. Apa lagi tadi? Kepakar kerja bencana, bencana kebakaran, bencana apa saja? IOF Kalimantan Selatan siap. Wisata juga mendukung. Oleh semualah. Tapi yang penting hari ini, saya pengen mengajak IOF bersama Pak Manbirin nanti pada saatnya untuk sama-sama mengepung asap. Ini kan kebiasaan kita. Kalimantan Selatan itu ada dua sering bencana yang kita alami. Pertama banjir, yang kedua adalah kebakaran. Kebakaran hampir tiap tahun, apalagi di musim kemarau tingkat padasnya tinggi, maka potensi kebakaran ini sungguh sangat tuan biasa. Maka saya mengajak IOF dengan segala armadanya, bergabung dengan kekuatan BPD Kalimantan Selatan untuk mengepung asap. Terutama di daerah dekat bandara. Karena apa? Daripada kita yang mengepung asap, mendingan kita yang mengepung asap. Dari Ahmad Didi, Triberata TV Kausal, menyampaikan salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.